Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik guys jadi di kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan unboxing sekaligus tes untuk grafik juta gaming AMP Geforce RTX 2060 di sini untuk fiturnya 6gb DDR6 Ice Storm Firestorm Ray Tracing kemudian dan direct 12 cancel ya guys ya baik untuk boknya kemasannya seperti ini ini ya guys ya nih masih mulus banget untuk boxnya Oke kemudian ini box sebagian dalamnya ini sudah saya keluarkan karena cukup sulit ngeluarin dari dari box ini ke Indonesia saya keluarkan terlebih dahulu karena saya harus bawa kamera di tangan satunya kita akan buka ya guys ya ya boknya aja masih ginselong banget ya guys ini ada static bag kemudian ada unitnya ada kayak kardus telur ya hanya itu saja kelengkapannya oke dan saya akan keluarkan untuk unitnya saya akan taruh di sini di atas plastik kita keluarkan guys Oke kita taruh sini baik jadi ini menggunakan dual fan khas dari Zotac ya kemudian di sini membutuhkan delapan pin power tambahan ada LED lightnya nanti di sini kita akan coba nyalakan ya guys ini belum pernah saya nyalakan sama sekali kemudian portnya di sini ada dua tiga display port dan satu HDMI port oke kita lihat di bagian belakang ya guys ya untuk bagian belakang di sini masih tersegel ya guys ya segel resmi dari adacaya Asia Raya ya Asia Raya dan ini pembelian per 30 Oktober 2020 ya jadi garansinya masih panjang banget ini segel dari Asia Raya nya dan backplate-nya ini kokoh banget ya mantep banget ya guys ya backplate-nya ini sampai melindungi di bagian samping-sampingnya dan ini grafiknya ini sangat terat banget bekas dari fotografer ya kebetulan ya Nah saya akan pasang dan kita akan lakukan tes ya guys ya saya akan percepat videonya guys Oke baik guys jadi untuk grafiknya ini sudah terpasang di CPU saya dan disini saya suplai dengan 8 pin power tambahan dari PSU kuget CMX 700 Watt bronze kurang bronze 80 plus ya guys ya Oke disini saya menggunakan pot HDMI nya dan saya akan nyalakan powernya bismillahirrohmanirrohim Oke sudah ada respon menyala dari mouse ya berarti sudah ada aliran daya kita akan nyalakan guys bismillahirrohmanirrohim mantap lampunya terang banget guys lampunya disini cetar banget dan kipasnya juga silent banget teman-teman bisa lihat disini ya kita akan langsung ke display maaf agak ngeblur guys oke kita tunggu sampai resolusinya berubah Oh ya ini tesnya saya lakukan di pagi hari ya guys ya tanggal 21 April jam hampir jam 8 pagi 21 April ya guys hari karti ini guys kita tunggu berapa detik Oh ya solusinya sudah berubah menjadi full HD ya oke dan disini standby grafiknya cukup oke ya mantap ya oke kita akan langsung coba buka di aplikasi monitoringnya kita cek ya guys ya kita taruh di pojok mantap oke disini kita bisa lihat ini sebagai RTX 2060 channel Zotac partner berjalan di base interface-nya 16 kali shadernya atau kuda di 1920 unified gddr6 micron 6 GB ya guys Nvidia version saya di 456 disini 1892 bit ya boost bitnya dan tuh semua fitur disini aktif retracing juga kecuali fisik ya fisik tuh apaan itu kemudian untuk sensor saat ini suhu menunjukkan 31 derajat derajat celcius ya suhu terendah ya suhu terendah 31 derajat celcius dan saat ini standby di 31 derajat celcius kita coba lihat kembali disini kipas berputar dengan silent ya oke kita akan coba lakukan tes saat ini menggunakan ROG ya guys ya kita tes pakai ROG kita aktifkan artifact scanner kita gunain si di donat ya OpenGL aja kita tes di 1080 bismillahirrahmanirrahmanirrahman wow mantul mulus guys fps nya di 104 fps ya guys ya oke kita tunggu ya suhu 53 derajat celcius di 30% pengetesan stabil di 104 fps ya mantap guys 60 derajat celcius di 55% pengetesan mantap jiwa kita lihat skornya di 6162 ya guys ya mulus guys pastilah ya oke 90% pengetesan kita submit mantap kita lihat skornya di 6162 ya guys ya oke kita sampaikan sini kita akan maksimalkan semua skornya kita akan coba lihat skornya seperti apa ya guys ya ya di sini boost clock 1980 MHz temperatur maksimal di 68 derajat celcius average saat ini proses penurunan sudah di 45 derajat dan minimal di 31 derajat celcius ya guys ya oke kemudian untuk ke power draw TDP ini ya yang utama ya maksimal di 170.7 Watt average di 64 Watt dan minimal dia hanya butuh 9 Watt ya guys ya jadi sudah dipastikan karena 170 Watt teman-teman harus memiliki power supply setidaknya 500 Watt tapi dengan kondisi power goodnya di atas 260ms atau PGA teman-teman itu sehat ya tidak ada kendala sama sekali mantul ya guys ya untuk grafikatnya oke jadi kurang lebih untuk reviewnya seperti ini guys ini akan saya taruh screenshotnya nanti di instagram teman-teman bisa lihat di videonya di youtube dan untuk grafikatnya kurang lebih performanya sangat-sangat mantap ya guys ya performa grafikat ini oke oke guys reviewnya kurang lebih sampai disini saja kita akan ketemu lagi di review-review grafikat yang lainnya terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih